bismillah hi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah welcome back again english lesson time ya jadi mari kita belajar bersama-sama yang akan kita pelajari disini adalah buku english for nusantara kelas 8 ya jadi ini buku masih baru diterbitkan ya karena yang banyak itu adalah english for nusantara kelas 7 dan sudah diaplikasikan di beberapa sekolah ya nah kita ke bagian g ini masih chapter 0 the beginning g sentence structure ya sentence structure adalah struktur-struktur kalimat ya dalam bahasa inggris jadi yang disini adalah verbal sentence dan nominal sentence ya supaya kita tahu apa sih perbedaan dari verbal sentence sama nominal sentence ya karena di sebelumnya itu ada simple past tense itu sudah dibahas verbal sentence nominal sentence nah sekarang disini kita lebih bahas ke simple present tense nya ya nah dan secara umum oke untuk ke kita ke verbal sentence dulu ya jadi kalimat verbal atau verbal sentence ya adalah adalah merupakan jadi ini ini dua perbedaan ya verbal sentence sama nominal sentence adalah dua jenis kalimat ya dua contoh dari berbagai jenis kalimat yang ada dalam bahasa inggris nah jadi yang saat ini kita pelajari adalah verbal sentence sama nominal sentence salah satu yang mencolok perbedaannya dari kalimat verbal ya dari kalimat verbal ya dari kalimat verbal dan nominal adalah di bagian verb nya kata kerjanya ya di sini ya contohnya speak monika kemudian kalau di nominal ini yang dimaksud kata kerjanya ya nanti kita akan jelaskan kita ke kalimat verbal dulu verbal sentence ya nah kalau di sini verbal sentence atau kalimat verbal adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau aksi jadi contohnya si studies inggris kata studies dalam kalimat tersebut menunjukkan satu tindakan atau aksi belajar yang dilakukan oleh she sebagai subjek dalam kalimat ya nah jadi kalimat verbal ini adalah kalimat yang predikatnya berupa verb atau kata kerja utama ya jadi ini kata kerja utamanya atau jadi predikatnya untuk menerangkan aktivitas yang dilakukan oleh si subjek ya nah contoh dari verb yang sering dipakai di verbal sentence itu ada banyak sekali ya contoh kata kerja ya kata kerja utama apa yang sedang kita kerjakan seperti menulis membaca tidur minum kalau bahasa inggrisnya sleep, eat, drink, apa lagi shop, clean, study, dan lain-lain ya banyak sekali sesuatu yang kita kerjakan jadi ini adalah kalimat verbal di kata kerjanya adalah kalimat utama ya nah kalimat verbal bisa diubah menjadi tiga ya bisa diubah menjadi tiga sebagai kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat introgatif namun di buku ini khusus di sentence structure ini dan verbal sentence disini di contoh-contoh kalimatnya kita masih fokus di kalimat positifnya dulu ya negatif dan introgatifnya sebenarnya sudah ada contohnya di simple past tense di bagian atas ya namun disini kita belum bahas nah kemudian mari kita lihat contohnya verbal sentence ya verbal sentence ini contoh pertama sebenarnya sudah ada si sorry, si studies, inggris ya monita, monita ini sebagai subjek ini sebagai kata kerjanya ya jadi ini adalah kalimat verbal atau kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan jadi yang menjadi kalimat utamanya adalah kata kerja atau kata kerja utama untuk menerangkan aktivitas yang dilakukan untuk subjek oleh subjek kalimat ya contohnya monita studies the english language galang andre and monita speaks ya speak english fluently kemudian we read ya read the book at the library last week nah ini last week ini merujuk ke past tense kemudian mother eats satay everyday ya jadi ini eat semua menggunakan kata kerja utama nah kemudian yang mana dimaksud dengan nominal sentence nominal sentence adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan atau sifat sifat pada subjek kalimat contoh si is clever ini yang dimaksud subjek ini yang dimaksud nominal sentence atau kata kerja bantu atau axillary verb ya nah jadi kalimat nominal ini kalimat nominal atau nominal sentence merupakan kalimat yang berfungsi untuk menyatakan keadaan ya status atau kondisi dari suatu kalimat nominal tidak ada penggunaan verb atau kata kerja utama seperti dalam kalimat verbal ya tidak ada tidak ada kalimat utamanya oke atau kalimat kata kerja utama ya jadi sebagai gantinya apa sebagai gantinya adalah di khusus kalimat nominal adalah kata kerja bantu ya ini yang dimaksud kata kerja bantu di nominal sentence nah atau dalam bahasa inggrisnya itu adalah auxiliary verb auxiliary verb ini dikenal dengan istilah to be ya ini um, is, are, ya, we, was, were, oke had, have, has, kemudian been, and be itu semua adalah kalimat nominal kata kerja bantu atau auxiliary verb yang digunakan di nominal sentence ya jadi tidak, tidak ada kalimat utamanya di, seperti di kalimat verbal, oke nah, seperti halnya dengan kalimat verbal sentence ini sama juga dengan nominal sentence bisa diubah berbentuk kalimat positif ini banyakkan kalimat positif di sini boleh juga kalimat negatif, boleh juga kalimat introgatif atau kalimat tanya ya nah, mari kita lihat contohnya nominal sentence ya di sini, monita is a clever student jadi kata kerjanya ini ya kata kerja bantu namanya galang andre and mother are ini juga menjadi kalimat kata kerja, sorry, kata kerja bantu bukan kata kerja utama seperti eat, read, speak, studies ya, nah, we are ini lagi adalah kata kerja bantu city was tired after the sports subject ini kata kerja bantu ini masuk nominal sentence di kalimat simple past tense sama halnya dengan ini i was, i was at the hospital last month ini nominal sentence-nya di simple past tense ya nah, untuk arti-artinya ini ada di sini semua ya kita baca monita is a clever student galang andre and mother are diligent students we are at school right now city was tired after the sports subject i was at the hospital last month oke, ya jadi semoga penjelasannya bisa dipahami di sini akan saya tambahkan yang termasuk kalimat nominal ini kata kerja bantu kata kerja bantu atau auxiliary verb ya itu yang dipakai di nominal sentence am is are has have have kemudian been and been be oke nah mudah-mudahan paham ya saya rasa untuk di bagian sentence structure khusus untuk pembahasan verbal sentence and nominal sentence bisa dipahami semoga bermanfaat thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati